Gratifikasi adalah berbagai bentuk pemberian seperti biaya tambahan, uang, barang, potongan harga, pinjaman, akomodasi wisata, pengobatan cuma-cuma, dan segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan kewenangan. Untuk mewujudkan negara yang sehat tanpa korupsi, semua bentuk gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK melalui unit pengendalian gratifikasi. Jika Anda menerima gratifikasi dan semua usaha penolakan Anda gagal, tidak perlu khawatir. Segera laporkan gratifikasi melalui beberapa langkah mudah berikut. Buka itgen.tapcast.co.id, klik aplikasi pelaporan gratifikasi, klik tombol merah, laporkan gratifikasi, lalu Anda akan masuk ke halaman keterangan biodata. Jika Anda pejabat negara, maka Anda akan diminta mengisi status dan nama. Jika Anda PNS, maka Anda cukup mengisi NIP. Jika Anda non-PNS, maka isilah nomor KTP, nama, tempat, dan tanggal lahir. Masukkan email, alamat kantor, NPWP, NHK, alamat lengkap, nomor telepon, dan nomor telepon selular, serta tempat melapor. Sebelum klik simpan, pastikan semua kolom telah terisi. Setelah klik simpan, Anda akan masuk ke halaman pelaporan. Untuk memasukkan detail gratifikasi, klik tombol tambah bertuliskan lanjut. Selanjutnya, akan muncul halaman baru yang bisa Anda isi dengan detail gratifikasi. Ada tiga jenis pemberian utama, yaitu hadiah atau bonus, komisi atau diskon, dan fasilitas. Jika gratifikasi Anda tidak masuk ke dalam tiga jenis ini, silahkan pilih lain-lain. Masukkan bentuk pemberian, perkiraan nilai benda, juga tanggal, dan lokasi penerima. Setelah itu, masukkan biodata lengkap pemberi gratifikasi, termasuk hubungan Anda dengan pemberi, juga alasan dan kronologi pemberian. Untuk meningkatkan kredibilitas, Anda wajib untuk mengunggah dokumen bukti gratifikasi. Setelah klik simpan, Anda tinggal menunggu agar laporan divalidasi oleh UPG. Selain dibuat perorangan, Anda juga bisa melaporkan gratifikasi dengan bantuan UPG Unit Pengendalian Teknis dan UPG Unit Utama. Bagi Anda yang bertugas sebagai UPG, cara memvalidasi laporan pun bisa dilakukan dengan mudah. Setelah login, klik kolom UPG Kemenkes di bagian tengah atas, lalu klik validasi. Pilih salah satu entry yang masih berstatus belum divalidasi, UPG, dan klik validasi di bawah kolom tindakan. Di halaman selanjutnya, pilih valid jika laporan dapat disetujui atau klik tidak valid jika laporan adalah bentuk tes dari pihak UPG. Jangan lupa masukkan seluruh keterangan yang dibutuhkan di kolom kosong. Setelah laporan divalidasi, UPG akan membuat pengantar ke KPK. Pilih menu UPG Kemenkes di tengah atas, lalu klik pengantar ke KPK. Klik buat pengantar di bawah kolom tindakan untuk laporan yang statusnya sudah valid. Tuliskan isi surat pengantar di kolom yang tersedia, dan klik simpan. Jangan lupa mengisi nomor dan tanggal surat pengantar. Setelah ini, UPG akan menunggu feedback dari KPK yang dapat dilihat di bawah menu UPG Kemenkes, lalu klik feedback dari KPK. Setelah laporan gratifikasi mendapatkan feedback dari KPK, UPG akan menginformasikannya pada Satuan Kerja Pelapor. Pemberian feedback pada Satuan Kerja dapat dilakukan dengan masuk ke kolom UPG Pusat, dan klik Feedback Kesatker. Setelah seluruh proses pelaporan dilakukan, akan terlihat seluruh lampu indikator berubah menjadi hijau. Prosesnya mudah bukan? Baik Anda seorang pelapor maupun pengawas? Maka dari itu, biasakan segera mengisi laporan agar semua gratifikasi dapat terdata. Demi Indonesia yang lebih bersih dan transparan. Terima kasih telah menonton!